Nah iya nanti kalau kena dengan belting-belting ini bro ya liat nih bro Ini beltingnya udah mulai agak retak-retak juga ya Ini dalam waktu dekat akan kita ganti beltingnya Nah jadi saya mengakalinya pake apa bro Ini bro Ini adalah plaster Plaster film Plaster kaca film gitu bro ya Nah ini saya beli di toko bangunan bro Atau mungkin bisa dicari juga di toko-toko apa bro ya Toko-toko alat tulis Mungkin ada juga jual ini ya Honda CR-V Gen 3 bro ya Nah ini atau yang biasa dikenal dengan CR-V Gemoy Nah disini penyakit yang paling sering tuh bro adalah ini ya Selang power steering ini retak-retak Retak-retak terus sehingga bocor Jadi banyak ketumpahan oli ya bro Oli dari power steering Nah ini saya beberapa waktu lalu Oli power steering saya Saya ngerasa cepet banget abisnya ya Bahkan baru diisi Satu minggu setelahnya udah habis Sekarang bisa dilihat Masih full ya Cuman berkurang sedikit aja Apa solusinya bro Nah ini bro Jadi selang power steering saya tuh juga mengalami keretakan ya bro Beberapa waktu lalu disini bro Ada keretakan sehingga oli-oli tuh Bocor dari situ bro ya Dan membasahi Ini mesin bagian bawah Dan juga Akan berdampak bahaya nanti Kalau kena dengan belting-belting ini bro Ya liat nih bro Ini beltingnya udah mulai Agak retak-retak juga ya Ini dalam waktu dekat akan kita ganti Beltingnya Nah jadi saya mengakalinya pake apa bro Ini bro Ini adalah plaster Plaster film Plaster kaca film gitu bro ya Nah ini saya beli di toko bangunan bro Atau mungkin bisa dicari juga di toko-toko apa bro ya Toko-toko alat tulis Mungkin ada juga jual ini ya Nah jadi ini lumayan kuat bro Plaster kaca film ini bro Jadi ini saya lilitin Sebanyak 3 kali Di bagian yang retak ini bro Nah alhamdulillah bro ya Gak ada nete sama sekali bro Dan ini utuh Jadi udah kembali seperti semula bro Begitu Antisipasinya bro ya Untuk temen-temen mungkin Untuk mengakalinya Karena untuk selang power steering ini Kalau ganti harus 1 set bro Ampe bawah itu Sekitar 1 juta lebih juga bro ya 1.7 atau 1.8 ya Belum nanti kalau kita udah ganti ini kan Sekalian kita ganti Seal-sealnya bro ya Atau pelindung-pelindungnya itu bro Karet-karet itu bro Nah dengan Antisipasi ini bro Murah aja bro ya Cuma 30 ribu Ini udah aman Tidak ada netes Sama sekali bro ya Kebetulan ini juga baru selesai Cuci mesin juga ya bro ya Jadi lumayan bersih nih Wah ini kilat banget ya Oke Jadi itu bro tutorial singkatnya bro Untuk yang mau mengantisipasi Selang power steering Yang retak Sehingga menyebabkan kebocoran Ini dia Oke bro Cukup sekian video kali ini bro ya Ditunggu video selanjutnya Dari Alipo TV bro Yuk Dadah bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ini bro Udah saya plaster ya Masing-masing Tiga gulungan Tiga gulungan Tiga gulungan ya Nah ini Bakal aman ini bro Tidak akan ada kebocoran lagi Dan tidak akan netes-netes lagi ke bawah bro ya Bersih bro Oke Sip Mantap bro Sip Tiga gulungan ya